Halo if to people, balik lagi sama gue Sarimi Oke, di video kali ini gue bakal bahas event yang baru aja rilis tadi pagi ya Jadi nama eventnya itu Event Memories of Fading Twilight Oke, langsung aja ke videonya Oke, event ini terdiri dari total 25 level ya Dimana bakal terdiri dari 17 battle dan 8 scene Jadi totalnya ada 25 Dan total penggunaan mana dari event ini adalah 1050 mana Atau sekitar 11 potion putih refill mana kalian Atau kalian kalau ngerjain dari mana kalian 300 Kalian hanya perlu 8 mana pot untuk nyelesain event ini Dan total kalian bakal dapet 7400 time sprite yang bakal bisa ditukarin di event shop Oke, selanjutnya gue bakal bahas untuk total rewardnya Pertama-tama dari soul stone Untuk soul stone kalian bakal dapet 600 soul stone di event ini Totalnya dari stage 1 sampai EX10 Dimana masing-masing kalian bakal dapetin di stage 3, stage 6, EX3, dan EX8 Jadi per stage itu bakal dapet 150 soul stone Oke, selanjutnya untuk limit break potion kalian bakal dapet 70 limit break potion Dimana masing-masing kalian bakal dapetin di stage 2, stage 4, stage 7, dan EX10 Dan terakhir kalian bakal dapet juga 7400 time sprite Time sprite itu adalah token buat kalian nukarin item event di shopnya Di rewardnya itu, di menu reward Itu tanpa bonus karakter ya Nanti gue bakal bahas bonus karakternya Oke, selanjutnya gue bakal bahas untuk unit dengan peningkatan poin Atau tadi unit dengan bonus reward ya Dan ada 3 Yang pertama itu ada Rolotia, Sorcerer of Dawn Dimana bannernya ada sekarang Dan yang kedua ada Ludmilla naik ke Holy Eve Dan rilis bannernya gue gak tau kapan Mungkin dalam waktu dekat bakal rilis Ludmilla ini Karena gak mungkin karakter yang ada di event itu Gak bakal rilis bannernya dalam waktu dekat Dan terakhir ada Gemina Devot Timekeeper Yang bisa kalian dapetin di shopnya event ini Oke, gue bakal bahas untuk item eksklusif dari event ini Jadi kalian cuma bisa dapetin item itu dari event ini Yang pertama itu ada Gemina Devot Timekeeper Yang merupakan SR karakter Dia merupakan tanker tipe stone yang lumayan bagus juga Karena punya hold ground dan tank drain Selanjutnya ada weaponnya yaitu Eye of Orum Jadi ini weaponnya punya Gemina tadi Weapon SR Ya, kalian bisa ambil sampai limit break full awaken juga Sama kayak Geminanya Oke, selanjutnya ada item eksklusif ketiga Atau yang terakhir yaitu Crown of Hymelia Jadi ini aksesoris yang nambah 5800 HP dan 500 attack Serta 29 speed Dimana lumayan bagus untuk support atau tanker kalian Ya, walaupun bukan yang terbaik Oke, selanjutnya gue bakal bahas rekomendasi trade Jadi ya, gue bakal rekomendasiin item apa yang worth it Untuk di trade di shop event kali ini Yang pertama kalian prioritasin adalah limit break potion Karena limit break potion ini susah banget dicari Apalagi kalian udah player endgame gitu Dimana story udah tamat Dan ya, cuman nunggu event doang Sama raid yang bahamutnya kadang gak muncul-muncul Jadi menurut gue daripada kalian gabut Mending kalian ngeven ambil aja 20 limit break potionnya Dengan total 16 ribu time sprite Jadi lumayan worth it untuk limit break potion yang memang sulit dicari Oke, selanjutnya kalian bisa ambil aksesorisnya di event ini Yaitu crown of high melia Kalau kalian udah ambil limit break potionnya Jadi aksesoris yang lumayan berguna juga ya Bisa dipasang ke karakter support kalian atau tanker kalian Ya, walaupun bukan yang terbaik Gue bilang tadi Dan yang ketiga kalau kalian emang main di team stone Ya, kalian bisa ambil gemina devote time keepernya Dan untuk sisanya itu terserah kalian Dan rekomendasi gue ya tiga tadi Yang pertama ada limit break potion untuk karakter Yang kedua itu ada aksesoris Yang ketiga kalian bisa ambil gemina Sebagai karakter yang bisa kalian pakai Atau sekedar buat ya nambah bonus buat nge-sweep Bonus poinnya gitu Oke sih, segitu aja untuk pembahasan event kali ini Semoga terbantu dengan video ini Buat referensi kalian Ya, mungkin kalian pengen memperhitungkan Kalian pengen dapet SS berapa Dengan mana berapa gitu Ya, semoga membantulah video ini Gue Sarimi See you next time And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax